Sebelum itu, Kementerian Kesehatan secara tegas akan memperketat karantina masuk bagi masyarakat Indonesia yang pulang dari luar negeri. Dalam catatan Kementerian Kesehatan, 98 persen pasien yang terdeteksi positif varian Omikron, mayoritas memiliki riwayat usai perjalanan dari luar negeri. Ya, untuk itu langkah tegas yang diambil oleh pemerintah ini merupakan antisipasi kasus COVID-19 varian Omikron supaya tidak menyebar luas ke masyarakat. Kementerian Kesehatan menegaskan sebanyak 46 kasus positif varian Omikron saat ini terdeteksi memiliki riwayat usai melakukan perjalanan dari luar negeri. Untuk itu, pemerintah tengah menyiapkan empat strategi guna mencegah kasus COVID-19 varian Omikron supaya tidak semakin membudak penyebarannya. Strategi yang disiapkan pertama pemerintah bakal menyiapkan teknologi baru untuk tes PCR di bandara yang sudah biasa mendeteksi varian Omikron. Kemudian pemerintah mulai tahun depan bakal mendatangkan 15 mesin hold genome sequencing terbaru dan mempercepat vaksinasi untuk lansia dan penyetas COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memukapkan pemerintah melalui Kemenkes bakal memperketat karantina bagi WNI yang baru pulang dari luar negeri. Budi menegaskan 98 persen kasus Omikron terjadi di Indonesia dikarenakan banyak masyarakat yang baru pulang dari luar negeri. Pertama adalah kita akan memperketat karantina masuk dari luar negeri. Kalau teman-teman tanya, wah menyulitkan, memang menyulitkan tapi hanya untuk puluhan ribu rakyat kita yang relatif lebih mampu yang memang kemarin jalan keluar nanti. Tetapi kita harus melindungi 270 juta rakyat kita yang sekarang sudah kondisi yang baik. Jadi tolong dipahami bahwa proses karantina, kedatangan luar negeri. Seperti diketahui, jumlah kasus terkonfirmasi fosil varian Omikron di Indonesia bertambah menjadi 46 kasus. Angka tersebut merupakan total kasus sejak pertama kali kasus tersebut ditemukan pada 16 Desember 2021. Dari Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!